Saudara kita ke informasi selanjutnya, berdali sebagai dukun yang bisa memasangkan jimat penangkal terhadap bahaya, seorang pria berinisial ST telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur di Kecematan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Akibat perbuatannya, ST yang bekerja sebagai petugas keamanan pada salah satu perusahaan ini harus berurusan dengan petugas kepolisian Polres Sanggau. Pria baru upaya berinisial ST, warga Kecematan Kembayan, Kabupaten Sanggau ini hanya bisa tertunduk lesu dengan tangan terborgol saat digelandang ke Mapolres Sanggau. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berbuat tidak senonoh terhadap tiga anak di bawah umur. Kasat reskrim Polres Sanggau AKP Tri Prasetio mengatakan, kejadian itu bermula saat ayah korban bermaksud meminta pengobatan kepada pelaku dengan membawa kedua anaknya dan seorang cucunya, S. sekaligus meminta ajimat penangkal marah bahaya dan kesehatan. Kasat reskrim Polres Sanggau AKP Tri Prasetio mengatakan, menurut keterangan korban, momen itu dimanfaatkan pelaku dengan modus operandi meminta para korban membuka celananya dan menggunakan sarung saat pemasang ajimat tersebut. Ketiga korban ini melakukan berobat kepada persalkan dengan inisial SD di wilayah Kabupaten Sanggau, tepatnya di Kecamatan Rumahaya. Setelah berobat secara alternatif, lalu pada hari Selasa, tanggal 21 Desember, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ketiga korban ini dipanggil kembali oleh persangka dengan dalil untuk dilakukan ritual pemasangan atau pengobatan secara alternatif. Saat ini pelaku sudah diamankan dan pelaku diancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 berikut perubahannya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.